Terima kasih telah menonton Makanan yang berbuat dari ikan Di sini saya akan menggunakan tongkol hitam Karena tongkol hitam ini cocok sekali untuk dibuat botok Dan kami akan menggunakan daun mugudu Dan Anda tahu daun mugudu adalah banyak hasilnya Dan Anda penasaran untuk membuat botok Daun mugudu Mari kita lanjutkan Bahan-bahan Daun mugudu ini dengan daun besun dihanguskan Dicancang-cancang halus Terima kasih telah menonton Kemudian daun kunyik yang dicancang-cancang tadi itu dihaluskan Dengan cara ditumbuk lebih sedap Kalau Anda yang mau cepat bisa menggunakan blender Kalau kami ini menggunakan lesen batu saja Jadi ini ditumbuk sampai benar-benar latih atau halus Jadi agak lama juga menumbuknya Memakai lesen batu untuk menumbuk kumbu adalah cara yang masih digunakan di Pulau Borneo Karena ini menunjukkan rasa yang sedap sekali dalam masakan lain Ini sudah halus hasilnya Yang daun kunyik tadi yang dihaluskan Kemudian kita akan menghaluskan daun besum lagi Sebelum kita menumbuknya halus Kita harus memotong-motong tipis daun besum ini Daun besum ini adalah daun khas Biasa digunakan untuk membuat bubur padas Dan daun besum ini mempunyai ciri khas bau yang menyengat dan harum Ini adalah bumbu Daun ini merupakan bumbu Dan mungkin di tempat lain ini Sisah ditumbukkan Terima kasih telah menonton! Bumbu dan kesungnya sudah halus Ditumbuk tadi Kita pisahkan Sementara Untuk memproses Ikan ini kita harus memanaskan dulu Tempat kukusan Nah kemudian kita akan menumis Terima kasih telah menonton! 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 ya diangkat saja tapi ini masih belum masak dia kelihatan setengah mengering dan warnanya pun akan berubah nanti kalau sudah masak bumbu-bumbu ini terdiri dari bahan-bahan yang ditumbuh halus tadi yaitu jintan hitam jintan das manis ya maaf, das manis terimbar bong kusi, bong merah lengkuat layak kunyit dan serai ini semua terimuk halus kemudian kita masukkan asam asam jawa nah ini bumbunya sudah mengering dikit asam jawa garam masukkan garam cukupnya saja biar tidak terasa dan kerapa parut yang telah biar haluskan di tubuh masukkan asam jawa masukkan asam jawa mengental tapi dia masih mengandung air sebab nanti kita akan memasukkan bumbu ini di dalam ikan kita akan bungkus di dalam dan menghudu selamat mengering di dalam jadi sampai rata nah sekarang kita masukkan daun kesum dengan daun kunyit yang telah ditumbuk tadi kacau-kacau sampai semua bahan-bahan ini menyatu ini proses untuk membuat botok banyak yang tidak kuasa untuk membuat ini membuat botok ini lebih baik membeli katanya karena memang cara membuatnya memang agak sulit jadi kacau lagi kacau-kacau sampai bahan-bahan ini yaitu semua nah sekarang bumbu itu sudah masak dan kita akan membungkus ikan tongkol hitam di dalam daun mungkudu yang telah dicelur nah ini daun mungkudu yang telah dicelur jadi dia agak ada ada hitam-hitamnya ini dicelur karena nanti kita senang untuk melipatnya jadi dia tidak pecah-pecah kita lihat cara untuk membungkus ikan tongkol ini bersama bumbu-bumbu di dalam daun mungkudu yang kita letakkan bumbunya di bawah sedikit kemudian kita masukkan ikan di atas kita taruh lagi bumbu sebaik dia dan bumbu yang bumbu kemudian dan bumbu dan bumbu bumbu lagi Lepas. Nah, ikan-ikan yang telah bukus dalam daumah kudut tadi. Ini kita kukus. Lepas. Nah, botok kita hampir masak. Sebentar lagi kita akan mengangkatnya. Sekitar 2 menit lagi terus kembali. Terima kasih. Terima kasih.